Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024 mewajibkan anggota Dewan terpilih untuk menyampaikan laporan harta kekayaan atau LHKPN. Laporan ini disampaikan kepada instansi yang berwenang pemeriksa, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPKRI. Tanda terima LHKPN ini wajib disampaikan kepada KPU sebagai salah satu syarat pelantikan. Jika tidak menyampaikan maka nama anggota Dewan terpilih tidak dicantumkan dalam penyampaian dapah calon terpilih, sehingga nama terkait tidak ikut dilantik. Laporan ini paling lambat diserahkan ke KPU 21 hari sebelum pelantikan. Inspektor-inspektoran Provinsi Mengkulu Heru Susanto menyampaikan, LHKPN ini akan disebut sebagai LHKPN awal menjabat. Lalu di awal 2025 nanti akan ada pelaporan kembali yang merupakan laporan rutin tahunan sebagai pejabat negara yang telah menjabat. Heru juga memastikan Inspektorat siap untuk membantu tahapan penyampaian LHKPN ke KPKRI. Tidak hanya di tingkat provinsi, penyampaian LHKPN ini juga diwajibkan terhadap anggota Dewan terpilih di tingkat nasional, yakni DPD dan DPR RI, maupun di kabupaten dan kota. Apabila telah memperoleh, pada kesempatan pertama kita harapkan seluruh anggota Dewan yang terhormat ini mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara-negaranya itu awal menjabat. Ya, awal menjabat. Ada pun nanti yang sampai bulan Maret tahun 2025 itu sudah.